Masa hari bersinatra, burung berjijauah senang Masa berkata bunga di badan, semua mengajak kepada kita Dan memuji nama Tuhan yang esak, dan memuji nama Tuhan yang esak Halo, selamat pagi, selamat hari minggu adik-adik Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, luar biasa Adik-adik, walaupun kita ibadahnya secara online Kita harus tetap semangat adik-adik ya Jangan bermalas-malasan adik-adik Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita Jangan lupa untuk menyiapkan alkitab tentunya Dan kita akan bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan Nah, adik-adik mari kita berjadilah untuk kita bernyanyi bersama-sama Tiap orang yang mendengar perkataanku Dan telalai melakukan pengajaranku Ia sama dengan orang bijak sana Yang mendirikan rumahnya atas batu Atas batu yang teguh Lalu turunlah hujan, datanglah banjir Angin melanda rumah itu Tapi rumah itu taruh buku Jadi, sebelum kita memulai ibadah kita Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena engkau yang telah membimbing dan memberkati kami Di pagi hari ini Sehingga kami bisa mengikuti ibadah infa kami kembali Tuhan Yesus, ajarilah kami Agar kami jadi anak yang baik Anak yang dengar-dengaran Dan jadikanlah kami Untuk kami bisa memahami dan mengerti isi dari firmanmu Yang akan disampaikan oleh Kak Evelyn Berkatilah Kak Evelyn yang akan menyampaikan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Halo, adik-adik Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, adik-adik boleh duduk yang manis Boleh siapkan alkitabnya Ya, alkitabnya boleh dibuka Boleh minta tolong sama papa dan mama Ya, dan bacaan alkitab kita pada pagi hari ini Terambil dari kitab Lukas Pasal yang ke-9 Ayat 28-34 Ya, kakak ulangi ya Lukas pasal yang ke-9 Ayat 28-34 Nah, kakak bacakan untuk kita semua Ya, adik-adik boleh dengarkan yang baik Yesus dimuliakan di atas gunung Kira-kira Delapan hari sesudah pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Jakobus Lalu naik ke atas gunung Untuk berdoa Ketika ia sedang berdoa Rupa wajahnya berubah Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia Yaitu Musa dan Elia Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan Dan berbicara tentang tujuan Kepergiannya akan digenapinya di Yerusalem Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur Dan ketika mereka terbangun Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Dan kedua Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru Betapa bahagianya kami di tempat ini Baiklah Kami dirikan sekarang tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu Sementara ia berkata demikian Datanglah awan menaungi mereka Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu Takutlah mereka Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu Dan berkata Inilah anakku yang kupilih Dengarkanlah dia Ketika suara itu terdengar Nampaklah Yesus tinggal seorang diri Dan murid-murid itu merahasiakannya Dan pada masa itu Mereka tidak menceritakan kepada siapapun Apa yang telah mereka lihat itu Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Kirai Tuhan Yesus senantiasa memberkati Halo adik-adik semua Jumpa lagi di acara Ayo bergembira Komik Yesus kali ini Kita akan menyaksikan Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung Nah untuk itu Mari kita saksikan Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung Suatu hari Yesus membawa Petrus Jakobus dan Yohanes Ke atas sebuah bukit yang tinggi Mereka naik Naik Dan terus naik Ke puncak bukit Yang tinggi itu Dan di sana Di atas puncak bukit yang tinggi itu Mereka berdoa Pada waktu Yesus berdoa Wajahnya mulai bersinar Mukanya menjadi terang Seperti matahari Petrus Jakobus Dan Yohanes Melihat wajah Yesus Bersinar Pakaiannya pun Mulai bersinar pula Pakaiannya menjadi putih Seperti salju yang mengkilat Cahaya kemuliaan dari surga Yang membuat wajah Dan pakaian Yesus Bersinar Petrus Berdoa orang itu Ialah Musa Dan Elia Dahulu Allah mengangkat Musa Dan Elia Ke surga Petrus berkata Ya Tuhan Perkenankanlah kami Mendirikan tiga buah kemah Satu untuk mu Satu untuk Musa Dan Satu untuk Elia Tetapi Tetapi pada saat itu juga Awan yang menyilaukan Awan yang menyilaukan turun ke atas bukit Awan turun ke atas kepala mereka Dan menyelubungi mereka semua Sebuah suara terdengar dari awan itu Itulah suara Allah Kata suara itu Inilah anakku Yang kukasihi Dengarkanlah dia Petrus Jakobus Dan Yohanes Ketakutan di bawah awan Dan mereka takut Ketika mereka mendengarkan suara Allah Mereka rubuh Mereka menjemunyikan wajah mereka Dengan tangan mereka Setelah beberapa saat Yesus datang menjama Petrus Jakobus Dan Yohanes Kata Yesus Janganlah takut Petrus Jakobus Dan Yohanes Mengangkat kepala Dan mereka melihat Yesus Ia sendirian Musa Dan Elia Sudah pergi Sinar kemuliaan dari surga Sudah lenyap Mereka sendirian Bersama Yesus Petrus Jakobus Dan Yohanes Memikirkan hal-hal ajaib Telah mereka saksikan Di atas bukit Mereka Telah Melihat Musa Dan Elia Dan Mereka Telah mendengarkan Suara Allah Nah demikian Kisah Yesus Episode Yesus Dimuliakan Di atas gunung Kali ini Dan jangan lupa Untuk Men subscribe Share Comment Dan like Channel Hidup TV Dan Jangan lupa ya Sebarkan Kepada teman-teman Kalian Tentang Berita Kebaikan ini Dadah Nah siapa nih Di antara adik-adik Yang mau Menjadi Anak-anak Yang taat Yang selalu Dengar-dengaran Kepada papa dan mama Iya Kita semua Pasti Mau Menjadi Anak-anak Yang baik Anak-anak Yang diberkati Oleh Tuhan Dan selalu Ta Taat Selalu rajin berdo Rajin berdoa Nah Demikian Cerita firman Tuhan Kita pada pagi hari ini Kiranya Tuhan Yesus Boleh senantiasa Menolong kita Memberikan kita Kekuatan Kesehatan Dan Ketika kita selalu Berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Boleh senantiasa Melindungi Kehidupan kita Oke adik-adik Terima kasih Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Sampai ketemu Di ibadah Minggu depan Dadah Oke adik-adik Tadi kita sudah Mendengarkan firman Tuhan Dan juga kita tadi Sudah memuji Tuhan Berdoa Dan tiba saatnya Kita Mengucap syukur Kepada Tuhan Dengan memberikan Persembahan kita Kepada Tuhan Sambil kita Mengumpulkan Persembahan Mari kita Bernyanyi Dari Lagu Aku bawa Dan berikan Satu Dua Aku bawa Dan berikan Persambahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamatku Aku bawa Dan berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamatku Aku bawa Dan berikan Persambahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamatku Oke adik-adik Tadi kita sudah Memuji Tuhan Kita sudah Bernyanyi Sambil Mengumpulkan Persembahan Kita Dan sekarang Kita mau Berdoa Untuk Persembahan Kita Mari kita Satu dalam Doa Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih Tuhan Atas berkat Penyertaan Yang masih Engkau berikan Kepada kami Semua Tuhan Tuhan Pada saat ini Kami Sudah Mengumpulkan Persembahan Kami Kiranya Engkau berkati Persembahan Kami ini Agak berguna Bagi Pelayanan Kasih Gerejamu Dan orang-orang Yang membutuhkan Dan juga Tuhan Kami Akan Mengakhiri Ibadah kami Tuhan Kiranya Engkau berkati Ibadah kami Tuhan Yang telah kami Kami Lakukan Dari awal Pertengahan Hingga Akhir Pada saat ini Tuhan Dan juga Tuhan Berkati Minggu-minggu Aktivitas Kami yang selanjutnya Dan juga Berkati Mama-Papa kami Dalam pekerjaannya Inilah doa kami Tuhan Dalam namamu Kami sudah berdoa Dan mucap syukur Kepadamu Amin Oke adik-adik Tadi kita sudah berdoa Kita sudah memuji Tuhan Kita sudah mengenarkan Firman Tuhan Dan Tiba saatnya Kita di akhir Ibadah kita Tapi adik-adik Yang di rumah Jangan pada sedih ya Semuanya Karena masih ada Minggu-minggu selanjutnya Dan juga Kakak mau mengingatkan Adik-adik Untuk Selalu Patut terhadap Protokol kesehatan Yaitu yang pertama Memakai maskernya Yang kedua Mencuci tangan Yang ketiga Jaga jarak aman Oke adik-adik Kakak Kak Fina Dan juga Kak Darsi Dan juga Kak Evelin Pamit untuk Kudu diri Sampai jumpa Minggu selanjutnya Bye-bye Mari kita bersukaria Bersukaria Hari ini Harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Hari Senin Hari Selasa Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari Rabu Hari Kamis Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari Jumat Harinya Tuhan Hari Sabtu Harinya Tuhan Hari Minggu Semua hari Harinya Tuhan Hari hört Hari Harinya Tuhan Tuhan Hari 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 Terima kasih.